Bas malah ungkap kegirangannya saat bertemu langsung dengan Fujianti Utami Putri alias Fuji di acara live bareng Sopi Jiniso. Selain itu berita lebih lanjut mengenai Fuji kasus penggelapan uang Fuji Rp 1,3 miliar yang digelapkan mantan Meneer, Batar Ageng, segera disidangkan. Pengacara Fuji, Sandi Arifin mengatakan, prosesnya bisa sampai ke tahap sidang lantaran berkas sudah ada di tahap P21. Sudah, P21, kami tinggal menunggu jaksa penuntut umum untuk disidangkan, kata Sandi Arifin ditemui di Ragunan, Jakarta Selatan pada Selasa, 3 September 2024. Mengenai tanggal, Sandi Arifin belum bisa memberikan kepastian. Kurang lebih, bulan ini, September 2024, terang pengacara Fuji. Sandi Arifin juga memastikan Fuji akan datang dalam sidang tersebut. Sebab sebagai korban, mantan pacar Tarik Halilintar ini juga akan memberikan kesaksian. Oh iya dong. Kemarin kakaknya, Ai diperiksa sebagai saksi. Jadi pada saat persidangan, mereka hadir memberikan keterangan, papar Sandi Arifin. Sebagai pengingat, Fuji melaporkan Batara Ageng atas kasus penggelapan uang Rp 1,3 miliar ke Polres Jakarta Barat, 7 September 2023. Setelah beberapa bulan, polisi menangkap Batara Ageng, Juni 2024. Dalam rilis polisi, Batara Ageng mengaku menggelapkan uang Fuji lantaran gaji bulanannya kecil yaitu Rp 500 ribu per bulan. Fuji kemudian memberikan klarifikasi berapa gaji Batara Ageng sebagai manajernya. Kata Fuji, uang Rp 500 ribu merupakan transportasi untuk Batara Ageng. Sementara lelaki tersebut akan mendapatkan 5 hingga 10 persen pemasukan dari kesepakatan kerjasama, selain itu aksi seorang TikToker dengan akun Gyorea Media menjadi sorotan usai mengaku sebagai fans Fuji. Resah dengan berbagai konten yang diunggah, Fuji belum lama ini meninggalkan komentar di salah satu unggahan akun tersebut. Berdasarkan pantauan kami, akun TikTok Gyorea Media mengunggah banyak video yang berkaitan dengan Fuji. Konten-konten yang dibuat juga cukup beragam namun selalu memiliki kaitan dengan selebgram viral tersebut. Dalam salah satu konten di akunnya, TikToker ini melakukan analisa untuk akun TikTok Fuji. Dirinya menyebut jika selebgram ini begitu potogenik. Unggahan akun Fuji bahkan mendapat 1,6 juta likes dan sudah dilihat sebanyak 12,1 juta. Benar-benar aura Fuji anti-utami itu benar-benar mahal sekali, potogenik banget, di saat berfoto tuh auranya itu berbeda dari model-model kebanyakan. Gila aja loh, ujar Gyorea Media. Unggahan TikToker ini rupanya tidak membuat Fuji terkesan. Menggunakan akun pribadinya, Fuji menegur aksi Gyorea Media. Dirinya meminta agar TikToker tersebut tidak lagi membuat konten dengan membawa nama dirinya. Kak tolong stop bawa nama aku dan bikin video live dengan nama aku. Aku gak nyaman dan tidak berkenan, tulis Fuji tegas. Aksi Fuji yang menegur langsung.